Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di Halim Abdul Channel baik teman-teman Oke kali ini kita akan menurut yuk ya ikan interview ya apa bahas-bahas mengenai ikan sembelang dan sembelang teman-teman ini kita berada di pinggir kali pinggir kali pinggir sungai lokasi utara pinggir laut pesisir utara terlihat ya teman-teman nih ikan apa nih ikan ikan sejenis kayak kodok mulutnya kayak ikan apa tuh ya udah banget nih iya ini dapatnya dapat terboleh penyosot nyari nih nyari di pinggiran laut atau ditambat ikan sejenis ini bisa kayak ikan lele nih tuh panjang teman-teman tuh ini jenisnya ikan kayak macam ikan lele eh tapi dia dia bersarang di lubang kalau di pinggiran laut atau enggak ditambat teman-teman ini disebutnya ikan sembelang nah ini sama purchase kayak ikan lelek kayak ikan lele teman-teman datang urutnya coba Oh udah kudai banget tuh nggak ada giginya dia tuh giginya ini tumpul tuh ada kubisnya juga kucing mungkin sensor dari ikan ini nih ini dia kayak ikan lele durinya ada tiga deh durinya nih satu di atas ada satu sambing satu lagi kalau untuk ikan lele itu hanya di samping aja di atasnya nggak ada yang lele ya kalau ikan sembelang tiga-tiganya ada nih ikan lele sangat-sangat beracun ya teman-teman sangat-sangat beracun jadi hati-hati ya kalau kena ikan ini kepatil kan ini di alam habitatnya ya sangat berhati-hati ataupun gimana kan ini ada gitu kalau kita kemah ini bahaya sekali teman-teman kita lihat teman-teman kita lihat kubisnya panjang ini apa bisa ukurannya bisa lebih panjang lagi dan besar teman-teman ini ukurannya kecil ini ada seukuran sekiloan tiga ini sekilo nih ada yang lebih besar lagi teman-teman Nah itu banyak didapatkan juga ditambah di pinggiran laut banyak teman-teman karena memang di sini daerah kita di pinggir laut banyak tambak yang banyak warga juga mencarinya kalau yang hobi mencari ya dicari-cari doang dapat karena dia di lubang-lubang dia di tengah-tengah tambak nah ini teman-teman kita berada di sungai CKS teman-teman jatuh hindurinya ini ya teman-teman pabila ada yang bilang ini buat obat juga ada ya ini kalau dimasak enaknya dipindang kuning mantep banget pindang kuning karena memang seperti kayak ikan keropak laut ya ikan laut nih ikan air asin payau bisa ini ya teman-teman pokoknya ini mantep deh gurih gurih ya di rekomendasiin ya bagi untuk ikan sembelang ini dimasak pindang kuning mantep nah ini telurnya juga enak telurnya mantep ada yang ngelur juga temen-temen telur nah itu saran teman-temen kita ya hati-hati kalau kena eh ikan ini patilnya segera mungkin ke dokter atau ke rumah sakit ya karena bisa infeksi bahaya nih seimpeksi bisa meriangin saya meriangin ini bahaya asin nah ikannya nih dan sembelang oke tuh mantep oke jangan lupa ya subscribe dan share di dunia namanya kan sembelang nah lanjut ke akhir ya sehari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika terima kasih terima kasih